Kalau saat ini kamu lagi manifest seseorang untuk hubungin kamu, ngajakin jalan, minta maaf, obses, bucin Tapi sampai sekarang, dia belum hubungin kamu nih, dia belum bucin, dia belum obses, dia belum minta maaf Terus kamu bingung, apa yang salah ya kak? Aku udah melakukan segala cara, scripting, visualisasi, afirmasi positif Udah membayangkan sebelum tidur, aku juga udah gak mikirin dia terus, aku udah let go, aku udah lupain detachment Aku juga udah mirror his action, aku udah gak pernah kepoin instagramnya lagi, aku juga udah gak chasing him energetically Apa yang salah ya? Nah waktu itu juga dia nanya, jadi sebenernya sampai kapan sih batasan kita harus stop manifest specific person? Jadi misalnya kamu lagi manifest Alex, terus kamu ada pertanyaan Oke sampai kapan ya aku harus manifest Alex? Apa aku harus praktek berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai dia comeback, sampai dia hubungin aku, sampai dia minta maaf Oke jadi kalau misalnya kita lagi manifest lawan jenis, itu beda banget ketika kita lagi manifest dream life, dream job, uang Kalau manifest soal pasangan atau specific person, kamu harus punya batasan kapan harus stop manifest tentang dia Kenapa? Karena kalau kamu manifest dia terus-terusan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, meskipun itu belum terjadi, kamu terus manifest dia kayak Kamu balik lagi, kamu hubungin aku, kamu minta maaf, kamu bucin, kamu obses, nanti kamu yang malah obses, nanti kamu yang malah kepikiran dia terus Jadi kasih batasan buat diri kamu sendiri, mau sampai kapan kamu manifest tentang si specific person ini Misal kamu lagi deket sama Alex, terus tiba-tiba dia ghosting, cuek, gak ada kabar, kamu kasih waktu untuk dirimu sendiri Oke aku mau manifest tentang Alex satu minggu, dua minggu, setiap harinya, sebelum tidur aku mau bayangin dia hubungin aku, kita ketemu lagi gitu kan And then after two weeks, setelah dua minggu, kamu harus stop Tapi beda cerita kalau kamu udah married, kehidupan pernikahan itu kan seumur hidup It's okay, kalau kamu mau manifest suami atau istri seumur hidup Let's say, kamu lagi ada overthinking Apa dia selingkuh ya, apa dia kemana nih, kok gak ada kabar, gini-gini Nah kamu boleh manifest pasangan suami istri seumur hidup Kamu bilang, no, he love me so much He keep thinking about me Dia hanya cinta sama aku Hanya aku wanita yang dia mau Gak ada orang lain seperti aku Dia selalu provide aku, dia selalu protect aku Thank you God, aku seneng banget Dia adalah orang yang setia, bertanggung jawab Dan kita happy banget di kehidupan pernikahan ini Jadi boleh, oke, kalau kamu udah married Tapi tetep surrender Berserah diri sama yang di atas Nah ini di TikTok ada yang komen Ada yang berhasil, ada yang gak Kenapa? Pesan itu emang beneran nyampe Tapi kalau pesannya bertentangan dengan belief sistemnya Ya udah di reject aja gitu Yes, bener banget Ada banyak alasan kenapa manifestasi kamu belum terjadi Kenapa orang ini belum hubungin kamu Kenapa orang ini belum minta maaf Belum ngajakin jalan, belum bucin segala macam Salah satunya adalah belief sistem kamu Kamu masih ada keraguan Kamu masih ada limiting belief Kamu nulisnya Alhamdulillah aku seneng banget Dia come back Dia hubungin aku Tapi terjadi mental konflik Antara pikiran, ucapan, dan hati kamu Apa yang kamu tulis, apa yang kamu ucap Tidak sinkron Dengan apa yang kamu percaya di kepala Di hati, oke? Nah makanya Kenapa banyak orang di luar sana tidak berhasil Karena masih terjadi mental konflik Oh iya sebelum kita lanjut Kalian udah tau belum nih Kalau hari Sabtu besok ini Tanggal 24 Februari Aku lagi buka acara terakhir Di kota Jogja Oke, di gedung JEC Jadi buat teman-teman warga Jawa Tengah Gas kita berkumpul di kota Jogja Ini bakalan jadi acara You are powerful volume kedua Yang terakhir sebagai penutupan Kamu bakal dapat apa aja? Ilmu yang bermanfaat Yang kamu gak bisa dapatkan di bangku sekolah Terus pertemanan positif Kamu bakal ketemu sama banyak orang yang high frequency Aku gak bohong Orang-orang yang datang itu banyak yang berkualitas Dan kamu juga jangan insecure Justru ketika kamu pengen mendapatkan teman-teman yang positif Ini adalah waktu yang tepat Untuk kamu ikutan acara ini Nanti kamu juga dapat makan nasi box Dan juga minuman Ada sesi meditasi untuk cleansing negative energy Dan manifest tahun 2024 Apa dream life kamu? Untuk tambahan benefit VIP Teman-teman Kamu bakal dapat tempat duduk barisan depan Goodie bag yang isinya parfum aroma manifest Dan scripting book 200 halaman Abis itu sesi foto dan video bersama Tresnani Buat teman-teman VIP Acara gathering you are powerful yang kedua ini Bener-bener beda dengan yang pertama Dari materinya Dari semuanya Disini kita ada banyak praktek Untuk menghapus limiting belief Tapi juga buat teman-teman yang belum pernah ikutan volume 1 It's okay Kamu tetap bisa ikutan volume kedua Tapi di volume kedua ini Kita udah gak lagi ngomongin tentang teknik manifest one by one Kita lebih fokusnya ke menghapus limiting belief Dan juga attract keajaiban Dan manifest dream life kamu Jadi tua muda Berapapun usia kamu Cewek dan cowok Gas boleh ikutan ke acara ini Karena hukum alam semesta Tidak mengenal berapa usia kamu Dan gak ada kata terlambat Untuk memperbaiki diri Gimana cara daftar? Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah Oke lanjut Daripada kamu buang-buang energi Buang-buang waktu Buat manifest specific person Yang sampai sekarang dia belum berubah Dia belum hubungin kamu Dia belum obses Kamu belum mendapatkan apa yang kamu mau Oke Sekarang aku tanya ke kamu ya Aku balikin Apa hal paling urgent Yang ada di hidupmu sekarang Detik ini Apakah kamu lagi fokus nulis skripsi? Kamu lagi mau cari duit buat bayar hutang? Kamu lagi bosen sama kerjaan yang sekarang Karena toxic? Kamu pengen dapet kerjaan baru yang lebih mantap Dengan gaji yang lebih tinggi? Apa kamu lagi pengen bayar SPP adek? Mau belanja Tapi kamu gak ada uang? Mending manifest duit aja say Kalau kamu gak ada duit Kamu gak bisa makan Kamu gak bisa belanja Kamu gak bisa beli listrik Gak bisa berobat Gak bisa beli beras Kamu gak bisa apa-apa Kalau gak punya duit Mungkin sekarang kamu lagi banyak kerjaan deadline Ada proyek besar Udah manifest itu aja dulu Daripada kamu gak bisin banyak waktu Energi Sampai kamu stress Anxiety Overthinking Kenapa sampai sekarang dia belum hubungin? Terus kamu ngecek following Instagramnya dia satu persatu Apa dia ada nge-follow cewek lainnya? Oh ada ternyata Cantik-cantik Jangan-jangan gini-gini Kamu pusing Udah deh Yang paling arjen di hidungmu sekarang apa? Say Galahnya gak punya duit Lebih galah dibanding kamu gak punya pasangan Kamu punya banyak duit nih Tapi kamu jomblo gitu ya Kamu gak punya pasangan Oke Kamu masih bisa jalan-jalan traveling Kamu bisa nyalon Menipedi Krimbat Facial Beli make up Beli skin care Nge-gym Kamu bisa makan enak Tapi kalau kamu punya pasangan Dan kamu gak punya duit Susah kamu gak bisa makan kamu Posisinya dulu aku juga gak punya pasangan Jomblo dan gak punya duit juga Jadi ada dua problem dalam hidupku pada saat itu Tapi aku berpikir Mana yang paling arjen? Oh Ternyata kalau kita gak punya duit Ya aku gak bisa keluar rumah Aku gak bisa makan Aku gak bisa bayar listrik Aku gak bisa beli bensin Jadi yang paling arjen Urusan perut say Aku gak peduli Tentang pasangan Yang penting kita happy dulu Kamu gak punya duit Kamu gak happy Ya emang sih Kata banyak orang Uang tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan Uang bukanlah segalanya Tapi ternyata Uang adalah segalanya Kamu gak bisa bayar listrik loh Gelap-gelapan kamu kalau gak punya duit Kamu gak bisa beli beras Kamu gak bisa melakukan apapun tanpa uang Coba praktek detachment Kamu harus bener-bener praktek surrender Detachment Lepasin ke langit Kamu percayakan aja Dengan planning yang Tuhan kasih buat kamu Oke Memang orang ini pergi dari hidupku Memang orang ini Mencampakan aku Nginjek-nginjek aku seperti keset Atau dia bohong Atau dia selingkuh Atau dia mungkin ghosting Tanpa ada kejelasan Dan kamu bertanya-tanya di dalam hati gitu ya Kenapa dia tiba-tiba pergi Aku butuh kejelasan Gak usah Gak usah kamu butuh kejelasan Dengan dia pergi dari hidupmu secara diam-diam Ghosting Tanpa ngomong apa-apa Itu udah kejelasan buat kamu Kalau memang dia bukan orang yang terbaik buat kamu Apa kamu mau bertahan sama orang yang tidak dewasa Dan tidak berani untuk memberikan suatu kepastian sama kamu Orang yang pergi begitu aja tanpa ada ngomong sesuatu Ya berarti dia childish Berarti dia kekanak-kanakan Dia gak punya keberanian untuk ngomong sama kamu And that's not good Apa kamu mau punya pasangan seperti itu ke depannya Ya memang kita harus berpura sangka baik juga Kadang ada orang yang memang pergi dari hidupmu untuk sementara Karena mungkin dia ingin mengejar karirnya dulu Dia masih insecure sama kamu Dia belum berani untuk take you to the next level Let's say mungkin ngelamar kamu atau married Karena mungkin dia ngeliat kamu udah siap Oke Dan dia ngeliat kamu mungkin dari keluarga yang berada Kerjaan kamu juga udah settle Sedangkan mungkin dia masih struggle dengan kerjaannya Mungkin dia juga masih struggle dengan finansial keluarganya Dia masih ada trauma Dia masih dikejar-kejar sama mantan yang gila We don't know Kita gak ada yang pernah tahu alasan kenapa orang ini pergi dari hidupmu Banyak kejadian termasuk tetangga aku juga Dan aku pernah ngebahas ini di buku Dark Feminine Energy Yang bisa kamu download dengan cara klik link yang ada di bawah Aku banyak ngebahas tentang Dark Feminine Energy Percintaan ya Bagaimana kita handle relationship dengan cara yang misterius Kamu bisa langsung download di bawah ini linknya Aku mau cerita Jadi ada tetangga aku sebut aja namanya Mawar Nah dia sempat deket sama si cowok ini ya Tiba-tiba dia ghosting Dia menghilang si cowoknya Satu tahun Oke Nah si Mawar Dia gak chasing Dia juga mirror his action Si cowoknya stop Mawar juga stop Mawar gak mengejar Gak bertanya kenapa kamu menghilang dari hidupku No Dia santai Dan dia move on Dia cari cowok yang baru Dia udah mulai ngedate Segala macem Dan kalian tahu apa yang terjadi Setahun kemudian Tiba-tiba muncul lagi Nanya kabar Ternyata Si cowoknya Tanpa ditanya sama si Mawar Dia menjelaskan dengan sendirinya Kenapa dia menghilang pada saat itu satu tahun Karena posisinya dia belum Pede Untuk ngebawa Mawar To the next level Yaitu married Karena si cowok ngeliat Mawar pada saat itu udah siap untuk married Dan Si Mawar juga udah bilang kayak Aku udah gak mau having fun Aku nyari yang serius Oke Si cowoknya mundur Karena dia belum naik jabatan pada saat itu Ketika si cowoknya balik lagi Dia menceritakan semuanya Dia bilang alasannya Karena pada saat itu dia belum diangkat jadi pegawai tetap Dan selama satu tahun Dia bukan cari cewek lain Tapi dia Memperbaiki diri Dia kerjanya fokus Sampai akhirnya si cowok naik pangkat Dapat pekerjaan tetap Udah dapet gaji yang settle Akhirnya Balik lagi ke Mawar Dan langsung dilamar Langsung si cowok ngedatengin rumahnya si Mawar Oke Kan jadi hubungin nih Kayak nanya apa kabar kamu Oh sekarang masih single Terus si Mawar bilang Iya aku masih single Dan kalian tau si cowoknya langsung bilang Aku mau dateng ke rumah kamu Ketemu sama orang tua kamu Sekarang aku udah siap Maaf Kemarin aku sempat menghilang Tapi aku menghilang juga bukan untuk wanita lain Tapi Aku untuk memperbaiki diriku sendiri Dan naik pangkat Oh my god Oh my god Sumpah aku cerita ini merinding loh Jadi buat kamu yang lagi nonton ini Jangan kecil hati Aku mau Kamu tetap surrender Detachment Dan percayakan sama plan yang di atas Kamu move on Kamu kasih waktu untuk dirimu sendiri Mau sampai kapan manifest specific person Mungkin satu bulan Bebas Terserah Setelah satu bulan Oke Mungkin kamu mau nangis-nangis Kamu manifest Dia balik lagi ke dalam hidupmu Oke Dan kamu juga berdoa Sama Tuhan Kamu bilang Jika dia memang adalah jodohku Tolong gerakan hatinya Untuk siap berkomitmen Kepadaku Tapi jika dia bukanlah jodohku Aku percaya Ada seseorang Laki-laki Pilihanmu Yang jauh lebih baik Dibanding Si cowok yang ini Aku percaya Siapapun pilihanmu Itu adalah yang terbaik untuk aku Dan I can feel it Kamu berdoa Pake feeling Kamu berpasang kebaik Sama yang di atas I can feel it I know it Aku tau Pilihanmu adalah yang Terbaik He's gonna be the best Person ever In my life Paham ya Maksud aku disini Jadi kalo kata orang Di luar sana kan Aku adalah Prasangka hambaku Nah seperti itu Cara kamu prakteknya Bagaimana kita Berprasangka baik Sama yang di atas Meskipun kita sakit hati Meskipun kita Merasa bodoh Gitu ya Dan kita butuh Kejelasan Dari orang ini Dah lepasin Kamu surrender Kamu berdoa Seperti yang aku bilang tadi I can feel it Aku bisa ngerasain Dan kamu pake feeling Thank you God Terima kasih Sudah mendatakan orang itu Kedalam hidupku Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Dan aku percaya Agendamu Planningmu adalah yang terbaik Untukku I can feel it Thank you I'm so grateful Aku bersyukur banget Kamu bilang kayak gitu Kamu Berucap afirmasi positif Kamu lepasin Oke Kalau perlu Kamu juga bilang Janji sama dirimu sendiri Kamu scripting Ini Akan menjadi scripting terakhir Tentang si cowok ini Besok Aku udah mau fokus On myself Aku mau Manifest mimpi-mimpiku Dream life Dream job Financial Uang Aku mau meroket Bisnisku viral Aku mau bikin konten Aku mau jualan Aku mau cari kerjaan baru Aku mau cari Temen-temen positif Gas Oke Jangan sedih Gak usah khawatir Tarik nafas Buang pelan-pelan Semuanya akan baik-baik aja Ketika kamu berperasaan kebaik Ketika kamu tetap relax Magic happen Keajaiban akan datang ke dalam hidupmu Apalagi kalau kamu udah berperasaan kebaik sama yang di atas Kamu tahu siapapun orang yang akan datang ke dalam hidupmu adalah yang terbaik Ada alasan kenapa orang ini datang ke dalam hidup kita Ada alasan juga kenapa dia pergi dari hidup kita Oke temen-temen Jawa Tengah Jangan lupa kita berkumpul di acara You Are Powerful volume yang kedua Ini beda banget sama yang volume 1 Gas langsung daftar dengan cara klik link yang ada di deskripsi bawah Kalau kamu mau download ebook Dark Feminine Energy Kamu mau belajar lebih banyak Gimana cara menjadi wanita yang memiliki hard cut high value Gak mau diinjek-injek seperti keset Gak mau jadi nice woman lagi Gas download ebooknya di bawah Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye